Intro Intro Oh, oke masih sama Bastian Kita ada rumpifikasi artikel buat Bastian Bunyinya sek Demi fokus jelin di karir Bastian still rela Tunda kuliah, emang kamu Satu udah mau kuliah nih? Udah lulus SMA? Udah Seharusnya udah masuk kuliah Harusnya, tapi engga Engga, engga mau apa ntar dulu? Engga, pengen banget kuliah sebenernya Cuman, kan papa mama gak kerja Yang kerja babes doang Jadi kalo babes kuliah kan Maksudnya pendapatannya Sekarang babes lagi Fokus karir dulu, sekalian Mama papa juga lagi coba-coba bisnis Jadi nanti pada saat bisnisnya udah jalan Babes kuliah tenang Pendapatannya juga ada Pengennya sih ambil perfilman Pengen ambil jadi sutradara Kenapa gak ngomong sama Kanjang? Tuh Kanjang Kanjang punya banyak gunung ya Iya, iya, iya Kita bisa kolaborasi nanti sama Kanjang ya Babes langsung gini, serem juga ya Ah sama-sama penyanyi Oiya, ya sama-sama penyanyi Oke baik, sekarang ada rupi campur-campur buat kalian berdua ya Pilih mana nih kalau kalian dikasih pilihan, pilih mana? Siapa dulu nih? Berdua nih buat pertanyaan berdua Hidupnya penuh settingan, penuh sensasi dan dikenal banyak orang Tapi biasa aja apa adanya, gak ada sensasi, gak ada apa Tapi ya orang gak terlalu kenal sama kalian, pilih mana? Kalau aku pilih itu semuanya bukan sensasi tapi prestasi kanjeng Prestasi yang menimbulkan sensasi tersendiri gitu ya kanjeng ya Kalau sensasi itu tergantung netizen atau orang yang menangkapnya Kalau berpikiran positif yaitu merupakan suatu kebanggaan atau prestasi Tapi kalau negatif tingkif yaitu merupakan sensasi Jadi tergantung audiens yang melihatnya Bapak, kalau lo, kalau kamu pilih mana terkenal tapi karena Yang gak ada sensasi lah, yang berprestasi Berprestasi, eh sensasi itu sebenernya gak apa-apa loh Sensasi itu artinya adalah sesuatu yang perangkat sama cinta Tapi gimana sih caranya? Caranya apa? Kalau di dunia artis memang harus sesuatu yang penuh sensasi Merangsang panca indra itu artis sensasi Sesuatu yang terasang panca indra Ya harus unik You have to punya karakter yang unik Kayak kanjeng Nah Roro Fitria Pilih mana Roro? Cowok bule atau cowok lokal? Bule Bule ya? Bule? Kenapa harus bule sih gakjeng? Katanya kamu menjunjung teringgit tradisi Indonesia Kenapa caranya bule? Tapi kan jangan salah tadi statement saya pertama adalah apa? Harus sama-sama bangsawan 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 itu mencakup internasional universal Babas, babas pilih mana? Cewe cantik dewasa lebih tua atau cewe manis tapi seumuran? Cewe cantik lebih dewasa Oh kamu memang suka lebih dewasa Oh Cocok sama kanjeng Eh tepuk tangannya udah membuat babas Oke Bapas jadi kamu cari cewe yang lebih dewasa ya yang cantik Kenapa sih emang? Kenapa cewe yang lebih dewasa lebih apa sih? Gak Gak tau deh Gak tau ya? Oke baik Kanjeng caranya yang lebih muda atau yang lebih dewasa Jan? Itu tergantungnya kalo misalnya hati kanjeng sudah tertusuk oleh Arjuna Pana Asmara Dan sudah nyaman Why not? Kalo lebih muda pun juga gak apa-apa Hahahaha Oke baik Babas yang terimakasih sudah hari disini Roro terimakasih sudah hari disini Terimakasih buat anda pemirsa Mana tepukahannya? Hah lemes banget sih Kita ketemu lagi pemirsa seni sampai jumpa di acara Ropi 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 Silahkan Ya Terima kasih telah menonton